Personil gabungan Polres Mamuju dibantu dengan tagana Pemkap Mamuju melakukan evakuasi warga korban banjir bandang di Kecamatan Tarailu Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Aksi evakuasi dramatis dikarenakan di tengah derasnya arus akibat banjir. Banjir bandang melanda lima desa di Kecamatan Tarailu Kabupaten Mamuju, yakni Desa Kalonding, Loso, Tanambua, Sampaga, dan Desa Tarailu. Satu persatu warga dievakuasi oleh tim gabungan Polres Mamuju yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mamuju Rifai Arfan dengan menggunakan perahu karet milik tim Sar Sabara Polda Sulbar. Banjir bandang yang menerjang lima desa di Kecamatan Tarailu mengakibatkan rumah warga terendam air setinggi dada orang dewasa. Anggota Polres Mamuju dibantu tagana Pemkap Mamuju melakukan tindakan evakuasi warga dalam kondisi gelap, bulita, serta derasnya arus. Satu persatu warga yang rumahnya terendam banjir diselamatkan dari derasnya air setinggi dada orang dewasa. Banjir bandang di Kecamatan Tarailu yang diakibatkan tingginya curah hujan beberapa hari terakhir yang mengakibatkan sungai Tarailu meluap hingga mengakibatkan banjir bandang. Sampai saat ini belum ada korban jiwa akibat banjir, namun diperkirakan ratusan rumah warga terendam akibat banjir bandang. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!